Kontribusi UMKM terhadap PDB cukup besar yaitu sebesar 57,24%. Terdapat 64,2 juta UMKM di seluruh Indonesia yang menyerap 97,05% tenaga kerja atau 116,97 juta nakar. Namun ada beberapa kendala yang masih ditemui dalam pengembangan UMKM. Deputi Direktur BI Bali Doni Hyatubun mengatakan indikator makroekonomi menunjukkan peran UMKM signifikan dan inklusif. Namun beberapa kendala yang sering ditemui yaitu kontinuitas usaha, permodalan, akses bahan baku, daya saing, kapasitas, dan akses pasar. Berdasarkan simulasi yang dilakukan Kementerian Kooperasi dan UMKM, jika UMKM mampu berkembang dan naiklah sekitar 2,5% dari UMKM yang ada, maka akan mampu memberikan sumbangan pada PDB sebesar 468 triliun rupiah. Pandemi COVID-19 ini mengakibatkan pembatasan mobilitas masyarakat dan berdampak signifikan pada penurunan kinerja PDB dan perdagangan ritel yang mayoritas pelakunya adalah UMKM. Namun di sisi lain, digitalisasi membantu memperkuat resiliensi UMKM di tengah pandemi. Dari hasil survei yang dilakukan BI dengan jumlah responden sebanyak 2.970, menemukan bahwa ada 12,5% atau 370 UMKM tidak terdampak negatif dan mampu beradaptasi. Dari 2.970 responden tersebut, 27,6% menunjukkan peningkatan penjualan dan 72,4% yang stabil. Sebesar 40,8% UMKM tersebut menerapkan strategi untuk meminimalisasi dampak pandemi. Jenis strategi yang dilakukan yang berjualan secara online sebesar 65,6%, menambah produk sebesar 49,5%, melakukan efisiensi biaya sebesar 33,8%, fokus keusaha sampingan sebesar 9,9%. Cita Maya Balipos melaporkan.